Beberapa hari terakhir, praktisi Falun Gong atau yang disebut juga Falun Tava di berbagai tempat di seluruh dunia menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperingati anti-penganiayaan secara damai, mengimbau Parti Komunis Tiongkok atau PKT untuk menghentikan kekerasan, menghentikan penganiayaan berdarah yang sudah berlangsung selama 19 tahun. Praktisi Falun Tava di beberapa daerah di Indonesia juga menyelenggarakannya. Di Bali, 15 Juli lalu, ratusan praktisi Falun Gong di Bali menyelenggarakan Pawai Akbar, menghimbau masyarakat internasional untuk mencurahkan perhatian terhadap Falun Gong yang hingga kini masih tetap dianyelah oleh Komunis Tiongkok. Tanggal 20 Juli lalu, puluhan praktisi Falun Tava di Batam juga mengadakan nyala lilin bersama di depan Engku Putri, Gerbang Utara Batam Center. Untuk mengenang para praktisi Falun Tava di daratan Tiongkok yang dianyaya hingga meninggal. 21 Juli lalu, sekitar empat puluhan praktisi Falun Tava di Surabaya mengadakan aksi damai di depan koncen RRT di Jalan Mejen Sungkono, Surabaya. Dengan melakukan meditasi bersama dan membentangkan sepanduk yang intinya memohon secara damai agar dihentikannya penganiayaan yang masih berlangsung di Tiongkok. Di hari yang sama di Jakarta, 21 Juli lalu juga mengadakan pawai dan orasi aksi damai di depan kedubes Tiongkok. Menyuruhkan agar segera dihentikannya penganiayaan yang masih berlangsung di Tiongkok. Untuk menyuarakan keprihatinan kami atas penindasan yang masih berlangsung di Tiongkok dan sekaligus menyerukan agar penganiayaan ini segera diakhiri. Mereka itu tidak melanggar hukum, tidak berbuat kesalahan. Hanya semata-mata karena ketakutan Parti Komunis kalau merasa tersaingi popularitasnya. Nyoman Gina terasalaku perwakilan himpunan Falun Tava di Bali memaparkan. Bahwa Falun Tava atau yang disebut juga Falun Kung adalah metode kultifasi jiwa dan beragak yang berdasarkan atas prinsip alam semesta yaitu sejati, baik dan sabar yang menuntun para praktisinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena perkembangan yang begitu pesat di Tiongkok sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial Chiang Cemin, pemimpin komunis saat itu menganggap Falun Tava sebagai pesaing politiknya yang akan menggulingkan kekuasaannya. Sehingga di tahun 1999, tepatnya 20 Juli, Chiang Cemin melancarkan kampanye untuk menindas Falun Kung. Falun Dapak di sana ditindas sampai sekarang dalam bentuk penganiayaan, pemenjaraan, masuk kem kerja paksa, bahkan ekstrimnya sampai mengambil organnya secara hidup-hidup untuk diperdagangkan kepada orang-orang yang transplantasi organ ke Cina. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan penganiayaan yang masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk pengumpulan tanda tangan dari masyarakat luas untuk melaporkan segala bentuk kejahatan Chiang Cemin sebagai pelopor penganiayaan terhadap kelompok spiritual ini di Tiongkok. Di Asia, terhitung 1 Juli 2015 sampai dengan 13 Juli 2018, pihaknya telah berhasil mengumpulkan sebanyak 2.589.083 tanda tangan untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Tiongkok. NTD News melaporkan dari Indonesia.